Makasih Pak Seda, Assalamualaikum Wr. Wb Pak Seda yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian Igin kami menyampaikan pengalaman kami sebagai orang yang gelombang pertama pada COVID-19 Pada saat kami dulu, bahkan pada saat kami tadi masuk ke ruang piniri, masuk ke jalur piniri ini Kami ada sedikit bergoyang, jadi rasanya saya janganlah lagi masuk kemarin Karena pengalaman kami pada saat gelombang pertama itu tidak ada pasien yang bisa keluar, yang bisa pulang Rata-rata pasien pada saat itu innalilahi, jadi tidak bisa pulang Jadi Alhamdulillah dengan dukungan para dokter di piniri ini, kami masih diberikan kesehatan, keselamatan Saya pikir kepada kita semua program yang digalangkan oleh pemerintah Indonesia Dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Cek terhadap vaksin Marilah kita coba patuhi kita ikuti semua Sehingga kita semua terjauh dari serangan daripada COVID-19 Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb